Putra Bungsu Jokowi Dodo tengah heboh jadi sorotan publik. Pasalnya KS Sang Pangarap ternyata tidak setuju terkait wacana penambahan masa jabatan presiden maupun wacana presiden tiga periode. Belum lama ini KS Sang yang diundang dalam podcast Irfan Hakim, ia belak-belakan membocorkan rencana Jokowi jika masa jabatannya sebagai presiden telah habis. Bermula Irfan Hakim yang menyinggung terkait wacana jabatan presiden tiga periode yang sempat heboh diperbincangkan se-Indonesia. KS Sang mengaku bahwa dirinya menolak wacana jabatan presiden tiga periode. Ia mengaku bahwa dirinya yang ikut merasa letih. KS Sang mengaku jika dirinya tidak lagi menjadi anak presiden, ia mengaku lebih senang menjadi orang biasa tanpa embel-embel anak pejabat. KS Sang tampak minder membahas profesi keluarganya. Adik Gibran Rakabuming itu menceritakan jabatan kakak-kakaknya yang mentereng, sementara dirinya hanya pengusaha. Seperti diketahui, KS Sang memiliki seorang ayah yang berprofesi sebagai presiden. Kakak pertamanya, Gibran Rakabuming kini menjabat sebagai orang nomor satu di Solo sebagai wali kota. Lalu, kakak ipar KS Sang, Bobby Nasution juga menjabat sebagai wali kota Medan. KS Sang pun mengaku tak iri sedikitpun dengan profesi para kakaknya itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!